What's up basketball fans, welcome back to Time Out! Tempatnya yang pas banget nih untuk melakukan itu, yaitu di Belly Buddy Eatery, alamatnya di Jalan Raya Ngagel 209 Lantai Rooftop Surabaya, jadi kalian bisa langsung ke situ, tempatnya cocok banget lah untuk nongkrong rame-rame sama temen-temen, cozy banget, dan yang pasti makanannya pilihannya banyak banget dan enak-enak, dan yang paling penting adalah harganya sangat terjangkau. Dan kalau gitu guys, jangan lupa juga untuk follow Instagramnya BellyBuddyEatery, at BellyBuddy. Sekarang kita akan ngomongin tentang pergantian dua pemain asing celas-celas Indonesia. Gue yakin kalian semua udah tau semua informasinya, Monte Brandon digantikan oleh Doug Herring Jr., dan juga Stephen Hurd digantikan oleh Darryl Watkins. Untuk Stephen Hurd sendiri gue sebenernya gak gitu kaget deh kalau diganti, gue udah expect itu akan terjadi, tapi kalau untuk Monte Brandon, gue sedikit kaget sih, karena menurut gue Monte Brandon itu performanya not bad selama ini. Oke, all-around banget untuk celas-celas Indonesia, offense bisa, defense bisa, dan selalu bermainnya dengan energy, dan hampir triple-double dua kali lawan World of Empire, dan juga lawan Macau Black Bears. So, gue kira at least Monte Brandon akan diberi kesempatan lagi beberapa game, tapi ternyata langsung di-cut. Oke, karena kita ngomongin dua pemain barunya ya, dua pemain barunya ini, sebenernya gue agak susah ya ngomongin apakah akan cocok atau enggak, kita kan gak pernah tau ya, karena kita selalu kalau liat di highlight saya, liat highlight saya yang masuk-masuknya aja gitu kan, gak pernah liat full game. Dan juga pasti kan kondisinya akan berbeda nanti di celas-celas Indonesia, gak seperti kondisi mereka di tim-tim sebelumnya. Jadi, banyak banget faktor yang akan menentukan apakah dua pemain asing baru ini akan cocok atau enggak di celas-celas Indonesia, tapi kita bahas sedikit aja. Yang pertama, Doc Herring Jr., ini kayaknya jago banget sih kalau gue liat highlight saya, scoring guard, tingginya 191 cm, jadi dengan hilangnya Monte Brandon ini, celas-celas Indonesia akan kehilangan size juga ya. Jadi, kalau kita tau, Monte Brandon tinggi orang alas 198 cm, bisa main small forward dan juga menjaga pemain asing yang besar lawannya. Kalau Doc Herring Jr., ini tampaknya akan bermain di guard ya, gue gak tau apakah Coach Brian Awesome akan menjadikan dia primary ball handler atau enggak, nanti kita tunggu aja. Karena kalau gue liat di video highlight saya, dia tuh selalu megang bola sih, dia bisa create untuk temennya dan juga bisa score at any time kayaknya. Bener-bener pure scorer juga sih. Kemarin ini main di end, kita ngomongin, biasanya pemain asing tuh kita gak tau ya datangnya in shape atau enggak. Kalau yang Doc Herring Jr. ini gue yakin masih in shape sih, karena dia baru aja jadi player of the week di Liga Kanada, triple-double dua kali, average-nya selama seminggu. Kalau itu 15 poin per game, 10 ribon, 10 asis, dan rekord timnya luar biasa, 10-0. So, ini pemain kayak berkelas banget sih, Doc Herring Jr. ini. Tapi, kita tunggu aja apakah dia akan jadi point guard atau jadi shooting guard. Kalau feeling gue sih, kayak Wong Wei Long akan dijadikan spot shooter, maybe. Dan Doc Herring akan jadi primary ball handler. Lalu Jawadok akan bermain di posisi tiga. Kayaknya datangnya Doc Herring akan membawa itu. Lalu untuk Daryl Watkins, ini pemain gede banget sih, 7 footer, 2 meter 13, lebih gede daripada Stephen Hurd. Dan kalau gue liat, ini emang dibutuhkan oleh CLXNAS Indonesia karena mereka butuh inside presence. Kemarin kan kalau kita liat, Stephen Hurd itu lebih banyak pick and pop. Suka main di 3 point line, dan juga kayaknya kurang fisikal ya. Kalau gue liat, Daryl Watkins shooting, kayak mainnya agresif, gak takut dengan kontak. Dan kalau dia dapet bola tuh, pick and roll pun dia pick and rollnya bagus kan. Dan dia tuh sering banget kayak langsung ditombok bolanya gitu, jarang banget kayak nembak. Tapi kalau gue liat, dari video aja dia bisa nembak sih, mid range, not bad sih. Tapi ini kayaknya satu hal yang dibutuhkan banget oleh CLXNAS Indonesia yaitu inside presence. Dimana mungkin nanti Daryl Watkins bisa aja post up. Kalau dapet double team, bisa langsung kick out, nyari shooter. Kayaknya dia pemain yang cukup pinter juga sih. Oke, kalau dari dua pemain yang gue banget suka sebenarnya adalah umur mereka ya. Dan Daryl Watkins 34, Doc Herring Junior itu 31 tahun, kalau gue gak salah. Karena dengan umur ini, pemain asing tuh penting banget ya. Kalau masih muda kan mereka biasanya baru jadi pemain profesional, kayak masih maunya happy-happy. Kalau dua pemain veteran gitu kan, pasti pengennya menang. Pengen mungkin ngincarnya udah bonus mungkin ya. Karena udah mau di akhir karirnya. Jadi mereka lebih mengerti hal-hal untuk menang gitu. Jadi ini akan bagus banget untuk CLXNAS Indonesia. Dan pengalamannya pasti akan sangat dibutuhkan banget. Apalagi kalau Daryl Watkins pernah main di NBA bersama New Orange Hornets dulu. Dan juga sempet sama fotonya. Gue nemuin ada foto sama San Antonio Spurs dan juga Sacramento Kings. Jadi memang udah pernah involved dengan NBA. So diharapkan pengalaman ini akan bagus juga untuk pemain-pemain CLXNAS lainnya nanti. And then dia terakhir main di Liga Perancis ya. Hopefully masih in shape juga. Gue gak tau kapan terakhir mainnya dan akhirnya berapa gue kurang tau. Tapi yang pasti ini monster sih menurut gue untuk CLXNAS Indonesia. So selain itu apalagi gue mau bahasnya. Oh banyak banget yang ngomongin tentang. Oh ini yang harus di upgrade harusnya pemain lokal. Gue mau address itu juga. Menurut gue pemain lokal itu susah untuk di upgrade. Karena kita tau yang jago-jago pemain lokal Indonesia pasti udah di kontrak sama tim IBL. Jadi gak bisa melakukan apa-apa sih kalau menurut gue tentang pemain lokal. Kecuali kalau mau ngambil Rivaldo ya. Rivaldo dari Lil Bro itu masih free agent kayaknya masih bisa diambil. Tapi selain itu gue masih percaya lah mau pemain-pemain lokal di CLXNAS. Ada Febri yang gue liat tahun ini season ini bagus banget tapi kayaknya lagi cedera sekarangnya. Tapi season ini Febri man really good. Ada Sandi masih shooter andalan. Masih ada Firman, center juga big man yang bisa melapis nanti Daryl Watkins gue yakin masih bisa bagus juga. Arief Hidayat dan masih ada Katon. Belum lagi kalau masih ada Wisnu nanti juga. Gue yakin pemain lokal di CLXNAS Indonesia masih bisa bagus banget sih. Bisa membantu tim ini tinggal kepercayaan dirinya. Mungkin nanti dinaikin lagi dan mainnya lebih ngotot. Tapi menurut gue so far timnya CLXNAS Indonesia ini kuat banget sih. Walaupun rekornya sekarang 2 kali menang dan 6 kali kalah ya. Tapi gue rasa setelah ini bisa improve sih. Karena di Januari ini akan crucial banget. Mereka main 5 kali, 2 away pertama tanggal 5. Laluan Formosa, abis itu Laluan Mono, pokok gak salah. Abis itu 3 kali main di home. Ini akan menentukan banget nih. Mereka akan bisa bersaing untuk playoff atau enggak. Hopefully akan menang 5-5-nya sapu bersih. Tapi cocoknya atau gak cocoknya pemain asing 2 baru ini kita tunggu aja. Gue gak bisa memberikan gambaran terlalu banyak. Karena semua pemain asing itu tergantung cocok-cocokan sih sama pelatih. Menurut gue sistemnya gimana. Karena basketball is all about playing with the system aja sih. Kayak belum tentu pemain ini cocok dengan sistem ini. Karena kita juga harus tahu pelatih itu harus bisa menempatkan pemain untuk sukses. Jadi kita harus tahu pelatih ini harus tahu pemain ini strengthnya dimana. Mungkin harus dibikinin play untuk dia bisa dapat bola di situ. Kayak gitu-gitu sih. Jadi kayak banyak banget faktor bagaimana pemain asing itu bisa sukses. Biasanya pemain asing jago pun belum tentu bisa sukses di sebuah tim gitu. Karena mungkin gak cocok dengan pelatihnya atau teammate-nya atau sistemnya. So kita berdua aja. Doc Herring Jr. dan juga Dara Watkins ini akan cocok di CLS Indonesia. Dan bisa membantu CLS Indonesia untuk memenangkan sebanyak-banyaknya pertandingan sisa di ABL. Agar bisa masuk playoff. Karena gue ekspektasi gue juga tinggi banget. Dan gue sangat berharap bahwa mereka bisa bersaing untuk atas masuk semifinal di ABL. Biar seru ya. Biar kita juga bisa bangga juga dengan tim ini. Tapi apapun yang terjadi kita tetap harus tetap support CLS Indonesia. And good luck. And untuk semua yang merayakan hari natal. Merry Christmas. Enjoy your holiday with your family. Jangan lupa untuk like video ini. Jangan lupa juga untuk komen apapun yang kalian mau di bawah. Dan jangan lupa juga untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys in the next episode. Peace.